Yo what's up, balik lagi di channel gue di youtube channel kompitas Fajaradian dan Welcome Salah Gue bilang dan Selamat datang di konten ngosaiba, ngobrol santai sambil giba Blok Jangan sama welcome Jangan pake welcome, gue gak keren gak ada kayak gitu Pending ngosaiba Yo what's up guys, balik lagi di channel gue di youtube channel kompitas Fajaradian dan Selamat datang di konten ngosaiba, ngobrol santai sambil giba Anjay Jadi, ini gue konten lagi setelah beberapa bulan, konten ngosaiba, udah ngobrol, gue gak ngonten ngosaiba Setelah nasib, wah ada, pokoknya takat tuh video gue sama temen gue yang udah gak kuliah pas gua masih gondrom pas lu masih gondrom iya oke itu kan gua ngobrol konten saya bahasa mulut cuma tinggi episode waktu itu ya kan masa ada dua jam tuh videonya iya yang kita ngobrol SD Rika Ecom ya terus ya terus apa Intan pokoknya tuh tentang SMP SMP lah ya kan itu kan berapa jam tuh tapi yang gua berapa cuma tiga tuh tiga episode itu kalau nggak salah bisa 4-5 waktu dulu cuma gue hapus karena makin disini tuh makin nggak jelas ke obrolan gitu ya ya sebetulnya kan semua orang berapa udah tinggal jelas iya memang sih memang dari tergantung-tergantung jadi ini gua mau waktu Nosaibah lagi barang-barang dia lagi nih barang kebangsaan aku memang pria tinggal ini gua makhluk itu bertinggal ya udah yang baik enggak ada enggak ada di sini tuh konten masa episode kali ini mungkin dibilang episode comeback enggak juga karena gua memang belum berbuat gua sendiri pun yang punya channel tuh bener-bener sibuk hanya sibuk-sibuk kerja nyari ruwit Bagaimana caranya biar bayar kuliah juga memperbaiki hidup juga sibuk karena apa sih nih sibuk lu kerja juga kan enggak gua sibuk ini aja menurutnya nyari-nyari nyari-nyari ianya enggak nyari-nyari nih nyari benda yang diolah dari kertas Oh bisa bernilai itu duit iya sih ya udah punya sentai ya enggak apa-apa sih yang beri loh ini dua orang miskin yang sombong jadi gimana bro di konten Nosaibah yang satu ini tadi gue tuh sebenarnya tuh beli ini tuh mau ngoblin ngoblin tentang cewek-cewek yang Open BO apa lu kok so gitu lanjutin jadi tuh gue tadi mau ngoblin tentang cewek-cewek Open BO kenapa gue mau ngoblin tentang hal itu karena enak bukan bukan enak apa ya Open do itu kan bisa merusak semuanya mau gua iya contohnya kayak misalkan ada sini ada beberapa cowok yang ibaratkan tuh punya hati setia meskipun dia jelek dapet cewek ternyata ceweknya Open BO gitu enggak ada gue ya enggak apa-apa sih lagi tapi lu setuju gak sama cewek Open BO setuju dalam hal apa dulu ya enggak maksud gue tuh kalau misalnya konteksnya setuju apa enggak lu milih mana setuju apa enggak setuju setuju aja gua karena setiap orang pasti bisa berubah jualah Hah setiap orang masih bisa berubah kan dimana dia main Rider maksudnya dimana dia tadinya buruk jadi lebih baik ketemu orang yang lebih baik juga kan yang ini bener-bener nomin yang pasangan cerminan hidup pasangannya baik di betul-betul bisa merubah jadi lebih baik tapi menurut gue nggak gitu cuh maksud gue kan kayak Open BO kan kita ganda ya undang-undang pidana cewek Open BO ya enggak ada ini negara ini terlalu negara-negara lucu woy iya ya maksud gue tuh gue pengen-pengen ngobrol tentang perasaan-perasaan cowok yang sakit-sakit kalau misalkan sumpama dia itu punya cewek yang kegek tau-taunya dia Open BO ceweknya gitu gitu gua pengen ngobrol itu aja sebenarnya malu gitu jadi lu nih yang bawa bangsat jadi menurut gue pembik adalah cewek-cewek yang bingung sebenarnya mau kerja apa bingung berarti faktornya itu ekonomi ya ekonomi bingung mau kerja apa mau kayak gimana salah satu yang tergampang adalah Open BO Oke tapi dia tidak memikirkan dampaknya contoh dampaknya nampaknya contoh misalkan udah tiba milah eh enggak enggak dong kalau orang udah Open BO kan kayaknya punya-punya strateginya lah wah belum tentu min siapa bisa nggak dia jangan panggil min hehehe men maksudnya men aduh bangsa sakit lagi nih belum tentu men maksudnya siapa tau belakabia wocor terus dia nggak tega aduh gue nggak ngerti kegugur ini enggak juga murah karena sih tanggap yang tau min hehehe tadi gue tetap aja nggak setuju mbak Jojo yang pekerjaan Open apa ya meskipun Open apa BO itu pekerjaan tapi kan mulut gua ya nggak gitu juga lah nyari duit itu maksud gua cok ingat prinsip orang zaman sekarang kalau ada yang gampang kenapa yang susah mohon di orang dulu kita nunggu ya kayaknya orang dulu coi ada yang susah kenapa harus mudah ya kita ya kan kita 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 itu pejuang-pejuang struggle wow shite man kaya struggle tuh makanan hidup coba kalau nggak gitu nggak berkarya gitu tapi nggak kaya kebanyakan struggle belum matinya doang aja ingat ingatmu lu lupa dong lu lupa gitu dong oh ya nggak bisa saya ingat ini Open B1 struggle Oh iya tapi kan tapi kan kalau yang lu bilang tadi selagi-selagi kayak apa mencari beli kan ini juga berarti kan ekonomi kamu struggle kita iya maksudnya kita kan ga punya struggle kita nggak punya struggle itu tuh manusia yang paling santai enggak gitu menutupi itu bisa menanggapan kamel ya bangsa jangan terlalu jujur di sini nah tadi ada minum mana tentang kehidupan kita sih ilanih nggak dari lu deh lu tuh sekarang kan gua mau ketemu lagi iya ada dua bulan berapa ya pakai bulanan apa yang mau lo berapa gue dah gitu kan dari dulu-dulu lalu kan gue sering buat ngobrol malu nih gua mulai mancetopelnya misalkan tidak nih tapi kita punya konten misalkan di bar tapi enggak diapel karena suaranya bego tuh ada dengeran aduh yang ngomong ini benong bahaya nih gua pernah ngomong apa konten sama dia di hari kalau kamu tempat kita bikin konten dulu tapi nggak kedengeran suaranya bangsa karena kita kita masih susah di luar di luar kan iya di luar berusaha banget lu itu lho jadi karena kita berkara gua malu baru ketemu lagi nih apa nih lu mau ngobrol apa nih seterah seterah terserah kalau seterah seterah itu enggak ada yang ada berserah siap hidup berserah nggak nggak tahu tuh hidup terus berserah merah nanti usaha dong semua jalan udah ada yang diatur iyalah orang orang pemerintah yang ngatur wacwa iyalah kan jalan udah diatur bang iya sih orang-orang yang berkuasanya kadang-kadang pendio ya waduh gua nggak tahu tuh gua nggak tahu tuh mohon maaf ya ya siapa tahu siapa tahu mau maaf kalau ini viral tangkep aja dia jangan dong jangan bobok jangan dong jangan Pak ibu saya dan Cia jangan ya kita tolong dong dong karena jangan jadi cukup sesendari apa yang kita jadi ya susah kan susah kita kan mau viral nih tapi kita nggak punya apa-apa iya mungkin gua tuh gua sama dia cuma punya reload gua cuma punya senta Wawah nggak bisa dibanggain procuran bisa kali Nggak dulu udah Ciep bisa mantra nih dange jangan bisa orang-orang bisa kan hidang itu kan ini gua gua oh iya Hoi Oh jenis natur lu ya siap ya part of my character Oke 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 siap-siap bisa jadi nih udah ketemu cewe oke cewe oke cewe oke udah lu tahu apa yang terjadi iya enggak ada enggak ada terjadi apa-apa dong kan gua enggak tahu itu tiba-tiba tahu nah itu jadi permasalahannya apa tuh kalau misalkan gua punya perempuan indara punya pacar nih terus dia kegembombo gua dulu posisi gua kalau misalnya posisi gue gua ibaratkan butuh nggak apa-apa bukan butuh masih butuh anjing maksudku kalau misalnya posisi gua kerja yang ibaratkan gajinya kayak masih 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 sejuta dua juta gua pasti enggak di bawah UNR ya di bawah UNR gua pasti enggak terusin kenapa pertama kalau gua terusin gua sakit hati kedua kenapa enggak gua terusin gua enggak kuat buat BNB ya gitu kalau gaji gua UNR di bawah UNR tapi yang jadi pertanyaan gua masalah enggak gua masalah apa enggak pekerjaan itu masalah adalah masalah jelas 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 gaji lu di atas UNR contoh berapa misalkan 7-8 juta siap juga kita terus gua punya cewek kegembia kerja-kerja ya kata lu kan kalau misalnya di bumer lu putusin tapi kalau di atas UNR lu putusin enggak enggak gua putusin tapi gua larang gua stop enggak gua putusin tapi harus mainin gua gitu ya iyalah orang gaji 8 juta gaji gua 8 juta realistik realistik makanya kalau misalnya gaji gua di bawah UNR gua nggak bakalan nggak bakalan gua terusin pasti gua putusin tapi kalau misalnya gaji gua 7 juta 8 juta itu pasti gua gua suruh dia berhenti di supra ya sampai bisa ke beli supra ya iyalah ngomong supra jangan dong ngapain kalau ngangin ya di putusin tapi gua di gua larang dan solusinya adalah gimana caranya lu berhenti dari pekerjaan itu dengan gaji gua segini dengan gaji gua 8 juta 10 juta gitu itu pasti menurut gue pasti dia board it lah buat dia gitu tapi belum tentu siapa tau memang itu jadi kecanduan nah kalau udah aku pengen lainnya aku nggak mau nggak bisa kalau udah kecanduan berarti jalan tengahnya ya udah gua putusin gua udah tapi dia nggak mau putusin wah itu bangsa tuh cewek-cewek kayak gitu tuh itu bangsa tuh itu cewek-cewek ya enggak kadang-kadang cewek kan memenuh sendiri bro inget lah oh memang memang pemikiran kayak gitu berarti jatuhnya kita aduh skill dong iya dong bisa terjadi tuh skill apa yang akan lu lakukan skill apa yang bakal lu kemarin enggak lah gua bakal menghabiskan buang-buang gua enggak kalau gua nggak ngapas kan gua cuma 20% 20% gua untuk jajan kalau misalkan punya cewek yang kagak mau diputuskan sama gua tapi dia tetap kerja openbo ya gitu kalau gua jadi kalau misalkan gua punya cewek ketika gua tahu dia openbo eh kerjanya openbo gue liat dulu nih dari penghasilan gua kalau penghasilan gua dioboh WMR gua pasti memutusin tapi kalau misalkan penghasilan gua diatas WMR mau nggak mau gua harus menyuruh dia berhenti karena kan apa ya di luar dari itu kan cinta bro cinta kalau udah sayang apa ya lu mesti sekurang apapun dulu tapi tetap aja pasti dipertahankan ini kecuali love is the bullshit ya memang memang tapi gimana coba gua tuh gua kan nggak ganteng ya maksud gua sama dia ngomongin ganteng iya maksud gua tuh kalau misalkan semua orang ini nggak ganteng nggak ganteng untuk orang yang punya duit nah itu dia maksud gua ketika gua ketika gua gajinya 8 juta misalnya nih diatas WMR kayak apa juta 10 juta dengan gua nggak ganteng yang kayak gini bagaimana caranya gua tuh gua tapi mempertahankan perempuan itu tapi kenapa bisa gitu itu balik lagi ke gua nya nih sinyal kan ya apa dan sama mana tadi tuh ke trigger gua gua mempertahankan ya iya bahwa ya dengan gajinya 10 juta gua masih mempertahankan tapi misalkan emang-emang udah emang udah dibilang enggak sampai lu bilang sampai lu punya pertanyaan tolol kita gitu kita jangan putus tapi gua masih mau mau main-main ini ya udah aku pasti jajan apa jajan apa ya gua penuh gua nyarupan gue juga waduh ya dari pada lu ini pun di u mendingan bu dia kan situ dia ngomong-ngomong gua mainnya di penbeo Oh ya udah enggak apa-apa lu berbeda lu kebayar aja ngorental lu mending-mending gua ada orang gitu ada emang ada ada kok ada goblok banget Cok ada suaminya penbeo istrinya penbeo ketemu tuh nih tapi dia tahu gitu samsung tahu yang gila banget nih serius dia tahu dia aneh ngasih nggak tahu kenapa ngasih merita sih game suami istri ngasih ngorong-ngorong amat jadi dia enggak tahu semua enggak tahu Begok sih itu harus saja toksik-toksik itu lebih toksik dari darah angkota Dewan aku waduh aduh 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 itu menurut gue gitu lu cowok yang toksik ya toksik dalam apa nih relationship kak iya relationship kaya-kaya toksik kan dibagi jadi dua ya ya enggak kiri apa mau maksud-maksud dari toksik lu gimana sih maksud gua tuh yang toksik nggak kalau sama pasangan contohnya gimana kalau dari lu kayak misalkan lu kasar main tangan Oh gua enggak kalau ngomongan ngomongan Iya tapi kalau misalkan itu memang udah udah di atas batas lah marah gua baru kok toksik kalau untuk ke hal-hal yang lain-lain contohnya ya kayak HS lah HS what the fuck is that oh maksudnya gimana tuh itu kan termasuk toksik dengan relationship oh iya 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 ya iya 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 termasuk toksik dalam relationship kebetulan gue dengan gue sekarang sekarang sama kami nih ya gua ngebelong-blog itu cuman setelah gua mendapatkan trauma gua seperti itu sekarang uh iya 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 coba kayak gitu jangan di harus diri tuh aduh apa ya toh tuh jangan dirusak dong kukuin cwo dirusah semaik rusak itu kalau gua tuh sendirinya tuh ga 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 toksik kalau untuk khas gitu tapi karena gua pernah pahit kayak gitu ya pernah pernah ngerasain pahit gitu jadi gua toksik itu gua toksik sekali tapi kalau untuk having sex itu lu mendingan ke pasangan lu atau gua Open BIO sih? gua ke pasangan kenapa karena pertama Open BIO itu mahal hehehe ya kemami lagi aja men lu tau nggak kalau lu bukan micet lu lu ngecew cewe yang yang pengguna sekitar dah pasti dia kembalasnya apa? ST full service tiga setengah ini pengalaman banget ya? enggak soalnya temen-temen gua dengar gitu dia rejaksel gitu co boca-bocanya manipulatif ya? iya co anjing aduh 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 having fun ya kan buat apa buat minta duit buat ngomongnya cara segala macem part aduh buka aplikasi hijau bukan tokpet ya aduh gitu itu aja tulisannya begitu ya bukan omimai oren anjing oren nantan dong omi maurenti omi hijau bodoh iya aduh nggak tahu gua banyak nggak ada di nggak ada di HP masalahnya tapi gua nggak ada bangsa banget anjing anjing bikin ijo micet doang tuh micet opet gitu dong ya ee ee ijo anjing wm apaan warnanya? ijo iya aduh kamu ini? itu kalau mau gitu mau jawab di WN dong ah kayaknya di yang terungkap kan ini ya guys segala berbulu-bulu kayak gitu ya trener ngejemurin apa ngejemurin diri sendiri Iya ngapain bolanya bunuh diri gimana manusia Aduh gitu walaupun begitu how about you blog tentang ya sampah tangan kayak lu tadi eh kalau lu punya cewek keget kerjanya pun BO gua gua balik lagi sih gua orang yang terima orang tuh padanya sebenarnya nah jadi mau dia kayak gimana gua terima asalkan dia mau berubah kalau misalkan dia mau berubah ya gua dekat simpel oh berarti itu nggak nggak mandang lu masih gajinya berapa gitu ya everyone have the feeling jadi semua tuh punya perasaan dimana kalau misalkan ya dia mau berubah ya ayo kalau nggak ya udah hmm orang punya pilihan ya udah lu ngomong gue ayo lebih berubah kalau ngomong simpel aja men oke 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 jangan menutup hati buka lah hati mau datang ayo mau datang silahkan ngomong-ngomong apa ya ngiming-ngiming ya betul ada temen aku ya enggak temen aku enggak temen aku enggak temen aku enggak temen aku enggak sorry hehehe hehehe cowok cowok kalau cowok kan bukan aku enggak udah gigi golo Oh itu bidik iya aku matau-kata waduh ada nginji pinteran gua coba aduh mau maaf nih aja boleh juga jadi gitu ya aduh apa pola pikir karyawan sama anak kuliah beda eh waduh iya eh 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 jadi kebetulan gua itu kenal beberapa teman cewek yang berapa rumur atau kabar buruk hebur kabar burungnya buruk bukan kabar buruk kebak kabar burung kabar burung kaya rumur itu di Twitter kabar Twitter bener-bener gue pernah dengar beberapa rumor ada temen cewek gua dia itu memang eh ibaratkan tuh pelaku-pelaku ini pelaku OpenBO peska 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 iya kasar gitu lah ya ya intinya kasar tuh jablai aduh kasar banget ini kasarnya gitu pokoknya tuh halus itu pelaku OpenBO tapi pas gue tanya ke beberapa orang yang ngomong kayak gitu itu masih kabar burungnya doang gua nggak berani nanya ke orangnya tapi duk enak gua kenal sering ngomong juga kok kongel kayak karena pernah ngelulu nggak berani nanya tadi saja kayak kek-kepenggung nanya gini-gini gini Oh enggak pertama gini gua tuh sangat amat menjunjung tinggi privasi orang Oh iya nice nah itu jadi jadi gue tuh nggak nggak terlalu ini enggak terlalu suka sama sifat yang seperti itu kayak menanyakan privasi orang maksud gue kalau misalnya memang terbukti nanti dia pelaku OpenBO akan ketahuan juga akan ketahuan juga tanpa harus kayak nanya-nanya nanya sepatu yang yang apa yang yang ngeboking teman kampus juga waduh kan nggak ada yang tahu pasti ada pasti pasti ada kalau misalnya memang ada kabar ini silent-silent aja diam-diam kip-kip aja gitu cuma kalau misalnya kabar-kabar bulu kayak gitu ada beberapa orang memang dan yang jangan dan orang-orang yang ngomong kayak gitu juga orang yang di bawah-bawah ini tuh memang gue lihat looknya emang bagus Cok cantik-cantik kan ini bener-bener cakep-cakep Masa gue tuh ya aduh penduduk jelik emang Mak iya itu kayaknya mama butuh dapur dah iya sih ya emang cakep-cakep kan dapur cina deh enggak tahu tuh gue cip-cip kok lo tahu sih bangsa anjing bukannya cip-cip tahu lingkungan banyak juga ya deket enggak tahu nggak mungkin orang deket enggak tahu Oh ya di lingkungan nih iya lingkungan komunikasi jangan cepat jangan netting ya jangan netting-netting gue nih karena netting itu artinya enggak ada netting itu hatinya enggak ada netting itu hatinya enggak ada artinya ada penati-penati goblok Oh iya gue pengen bikin lu ngomong sendiri aja gitu ada beberapa orang yang yang apa yang di kampus itu ada pelaku pendio nih gua kalau abis-abis ini adik nanya nih ntar di kampus anjing lu lu anjing lu pada lu siapa-siapa nanya soal gitu jauh nanya tiba-tiba Oh gua tahu tuh ini bang waduh 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 jangan sekali-sekali lu lu nyebut nama Bang Sab kalau ada yang tahu berdua ya itu seolah waktu itu gue beberapa kali konten apa ngosahe baju Bama temen kampus gua oh iya yang nggak kuliah tuh yang udah nggak kuliah setelah gua konsumt gua oh si itu siapa yang nggak kuliah itu yang lu gimana cerita sama gua gimana pokoknya ngebendik gue ada iya itu nah itu tuh kalau gue bikin potesan beberapa sama itu bocah di kampung gue tuh pada nanya gitu kan kok lebih sering ngomongin sama ini nih gimana pancitannya gitu ya pokoknya adalah ada beberapa beberapa pelaku pendio di kampus gua jangan lu tahu lu benggak enggak 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 ada duit coba mahal pasti enjing kalau ada duit enggak juga kenapa kan punya duit pasti ada hal yang luar yang yang gua butuhin anjing kalau ada lebihnya enggak mungkin segini ya misalkan punya duit nih buat kebutuhan A udah 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 terbutuhkan nih udah ada lebih-lebihnya enggak mungkin enggak mungkin gua mungkin aja ya kali enggak tapi se-se-se-se-se-se-se-se-ada-adanya duit gua setelah udah mungkin enggak enggak nongkrong ibu jajan dong nongkrongnya jajan beda konteks jajan orang yang nonton pasti mikirnya ke situ oh iya iya sorry netizen ya netizen gitu maksudnya enggak udah sentak itu ada beberapa tapi belum pernah nyobain dulu belum selalu gua belum perlu kenapa bangsa bunyoran anjing kotanya ya karena gua nggak mau anjing bakal nggak mau pakai nggak pernah ditanya pernah kalau kenapa baru gua gua gue ngecuali lu tanya lu pernah mau beliau bilang iya pernah masuk rancang agak sedang gua juga kan enggak pernah cepetau lu tak pernah gue enak rasanya gimana gue juga enggak tahu aduh kalau yang tahu kasih tahu ya Iya komen di bawah dulu penasaran gue nih soalnya gue juga enggak apa yang lucu iya kita laki-laki yang terlihat bring sec kita baik memang semua orang terlihat baik tapi nggak ada yang tahu kita sebenarnya baik iya tapi jujur gue bener-bener bener gue juga enggak bisa disana lu menanya begitu lho isi pengen tahu Oh bukan karena muka gue bukannya safety lah berarti muka gue iya kita kan sekte-sekte aliran baik dan baik dari sesat ada dikit aja dikit-sekte aliran banyak-banyak kalau banyak-banyak kayak sono eh nggak bisa orang-orang yang keparah itu temen-temen kita yang keparah oh temen-temen kita yang keparah iya iya yang pringgi segitu ya maaf ya kita cuma plesetan cowok pleset-pleset gitu jadi gua belum pernah kalau untuk teman dia tidak penuh tapi dia kegituan maksudnya gimana kan ada nih orang yang penuh itu itu menghasilkan ah sama yang enggak penuh iku berarti hasrat doang itu Iya berarti dia hyper jatuh jangan gitu ya temen nah temen kita nih temennya kita nih cowok cewek 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 nah temen kita ini ternyata suka kayak gitu juga tapi dia mungkin tapi dia suka main dia pemilih mau orang mana nih mau diajak orang mana nih tapi dia deh tapi dia itu berarti dia hyper tapi memilih iya jatuhnya kayak enggak sih ya pemilih oh iya oke tau kan kita ada situ ya terima kasih om dit gue baru nonton setengah waktu itu gue lupa gue nonton gue juga sih tapi waktu itu dia putus dia bilang dia pemilih orangnya jadi enggak sembarangan orang nah pertanyaan lu adalah lu ada nggak temen yang kayak gitu Oh selama ini di kampus atau di temen SMP SMA itu gua enggak ada belum ketemu mungkin harus rebel dulu guanya enggak harus rebel sih Maksudnya dengan cara kita nongkrong atau misalkan udah iya dong harus rebel dulu dong kalau misalkan nongkrong apa sih maksud gua enggak harus rebel banget enggak kayak setiap hari kita nongkrong kita nongkrong enggak harus kayak gitu ya minimal at least kali dua kali nongkrong nggak ya belum pada tapi gua ada beberapa temen yang kalau misalkan apa ya sifatnya tuh misalkan nih gua punya temen nih beberapa cewek nih temankan temen-temen game ini ada beberapa orang entah satu dua orang dari sekian banyak orang itu yang punya sifat kayak udah suka udah udah demen nih nongkrong sama misalnya nongkrong sama lu nih udah demen nah itu minta apa-apa temenin ke lu tapi dia dia nggak punya perasaan nama lu dia cuman kayak itu jatuh friendzone iya jatuhnya begitu ceweknya apa dia gini friendzone sama FWB itu beda pengen oh yang lu masuk FWB yoi oke 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 beda kalau friendzone ya udah friendzone FWB kan ya beda video paling menghubungkan iya misalkan lu si cowok nih ini dapet keuntungan apa di cewek ya itu nah saya udah keuntungan apa kayaknya nampak segala macam like like eh pacaran nanti-nanti sih gitu kan FWB oke oke tapi gua belum ada sih tapi menurut tuh apa bedanya eh HTS sama FWB? HTS itu apa? hubungan sama status FWB? Fairweight benefit lah dan bedanya HTS sama FWB itu HTS itu nggak saling menguntungan iya kan? anturan dong apa yang memang sama? sama tapi bukan ke arah konteks yang kita maksud ini nih oh nggak nggak ke arah konteks 18 plus iya kalau misalkan HTS kan ya udah dia kayak pacaran aja gimana sih untung kayak misalkan lah kan HTS kan hubungan tanpa status Cok kok pacaran? maksudnya kayak orang pacaran gimana sih kan HTS oh kayak orang pacaran like couple tapi nggak ada statusnya iya misalkan jalan kemana punya gandeng nge-makan apa segala macamnya bedanya sama FWB kan ya benefit tempat benefit yang lebih nah sama aja dong benefitnya lebih cowok oh dia lebih oh ya oke oke tuh ya gua beberapa temen gua ada sih yang kayak FWB gitu ada juga temen yang gua masuk tadi kayak orang yang pemilih gua ada ada tuh temen gua nah itu pertanyaan tadi apa sorry gimana tadi tuh FWB sama HTS nah pertanyaan apa tadi apa bedanya? menurut gua ya ya itu bedanya yang lu disebut tadi tiba-tiba kan tuh FWB itu ya cuma menurut gua oh menurut gua nih? iya menurut lu lah menurut gua nggak ada bedanya Cok karena sama-sama sakit hati tapi siapa tahu dengan cara dia HTS misalkan HTS lampiasan terus akhirnya ya udah kan karena nggak ada HTS nggak ada hubungan gitu kan ya udah nggak ada sakit hati sakit hati dong pasti cowok yang gini loh mau 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 sebanyak apapun lu mengerti kan kecuali dari satu pihaknya yang punya perasaan nah itu... kalau dua-duanya nggak punya perasaan nggak mungkin HTS itu nggak ada yang punya perasaan siapa tahu dong kita nggak ditahuin nah itu berarti balik lagi berapa lama dia menjalani hubungan HTS? oh iya berapa lama nggak ya itu jangka waktu juga sama juga dengan FWB menurut gua tapi menurut gua kalau FWB nggak ada jangka waktu nggak ada jangka waktu FWB? udah sama HTS nggak ada jauh apa? contoh gini FWB ya? gua punya FWB ya nih cewek kenapa lu punya? nggak cowok anjing lu jangan gitu aneh oh nggak punya ya? nggak punya berarti bukan lu yang kono ya? iya yang kono sorry sorry cabut lu maksud caranya gua punya FWB ya nih misalkan ya miskin banget yang ada ikut lagi habis itu ada ikut nganggur gua sama si cewek ini tuh saling menguntungkan nih nah habis itu lu kenal lah nih sama si FWB gue nih nah yang gua maksud itu adalah itu pasti sakit hati contoh dari segi materi gua ngasih dia ngasih ke lu, dia ngasih ke gua ngasih kepuasan dari segi materi lu ngasih dia ngasih ke lu kepuasan juga nah itu bisa jadi contoh bedanya apa? bedanya dari materi lu sama materi gua contoh gua misalkan ngasih HP, iPhone X nah lu mau beliin dia iPhone XR misalkan kalau nggak gua beliin dia motor ya? ya lebih gede gitu itu pasti ada kecemburuan cok nah muru gua tuh nggak ada bedanya katanya sama FWB bedanya cuma kayak lu kayaknya paham banget lu kuncuk pernah ngejaik sih ya? bukan, bukan ngejalanin bukan ngejalanin FWB atau AS ya cuma karena apa ya pola pikir cowok kalo udah sakit hati itu kemana-mana iya sih iya gua gua ngerasa itu makin-makin lebar gitu mana lebih overthinkin cowok ya? sebenernya ya daripada jewek kalau lu sih ngerasanya kayak gitu kayak misalnya kalo ada sesuatu yang something kebanyakan orang tau itu kan kayaknya yang selalu overthinking kan? tapi nyatanya tuh sebenernya kebalikan cowok yang selalu overthinking tapi dia emang gua nunjukin aja kalo untuk konteks sesama cowok iya gua ngerti cuma kalo misalnya ngobrolin tentang siapa yang lebih overthinking mulut gua nggak bisa karena tidak ada narasumber dari ceweknya nih kalo ada narasumber dari ceweknya pasti kan kita bisa membandingkan nih si cewek sama si cowok nih bagaimana nih kelukesannya tentang netting begitu mulut gua tapi karena gua terlayur cowok jadi menurut gua ya emang lebih netting cowok iya tapi emang cewek FWB menurut gua yang lebih rugi siapa cowok? apa sama-sama menguntungkan gitu? FWB nggak ada yang rugi menurut gua MINDA 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 MINKDA MENTDA MINDA 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 MINDDA Terima kasih.